Satuan Tugas Tindak Pidana Penjualan Orang Sugit 3 Mabes Polri Minggu sore kemarin melakukan penggeledahan terhadap PT Kansur Utama di Jalan Hankam, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Mondok, Melati, Kota Bekasi. Kantor penyalur dan penampung tenaga kerja Indonesia tersebut digeledah lantaran adanya laporan TKI asal NTB berinisial YS berusia 29 tahun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jeddah Arab Saudi melarikan diri dari majikannya lantaran mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dari penyelidikan, diketahui PT Kansur Utama merupakan penyalur TKI tersebut. Sebelum melakukan penggeledahan, Baris Krim Mabes Polri telah mengamankan dua tersangka yang berperan sebagai perekrut TKI di NTB. Saat menggeledah kantor tersebut, petugas tidak mendapati pemilik dan penyalur kantor yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Petugas hanya mendapati seorang karyawan yang berjaga kantor di kantor tersebut. Dari hasil penggeledahan di kantor belantai tiga, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Diantanya puluhan paspor yang masih berlaku untuk tujuan ke Timur Tengah, belangko penerimaan WNI, sertifikat dan akte perusahaan, serta sejumlah data yang berada di dalam komputer dan laptop. Meraksanakan penggerabakan di PT Kensur Utama ini awalnya adalah adanya korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jeddah, itu melarikan diri dari majikannya, kemudian diperulangkan oleh KJRI Jeddah, kemudian dilakukan interview, pemeriksaan, dan ternyata memang dikirim oleh PT Kensur Utama. Dan kita berkoordinasi dengan Baris Krim itu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sini. PT agensinya atau agensinya sendiri ini terjaftar? Jadi kita mengembangkan setelah kita melaksanakan penangkapan terhadap dua tersangka, yang pertama itu di daerah NTB, dia sebagai sponsor yang ada di wilayah sana, kemudian diberikan kepada tersangka yang kedua, yang kemarin hari Kamis kita lakukan penangkapan, dan dari tersangka yang kedua itu korban dikampung dan dikirim oleh PT Kensur Utama. Kita masih melakukan penyidikan lanjut, dan nanti akan pengembangan selanjutnya. Apa aja yang diamankan di lokasi? Kita amankan di lokasi tentunya ada beberapa paspor, paspor yang sudah sistem dan ada visanya, dan masih berlaku untuk ke Timur Tengah, kemudian berlaku penerimaan PMI, kemudian terkait dengan identitas PT atau pejabat-pejabat yang ada di PT ini. Usai melakukan penggeledahan, polisi langsung membawa sejumlah barang bukti dan menyegel kantor berlantai tiga tersebut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui sejak November 2017 hingga Januari 2018, sedikitnya sudah 238 warga negara Indonesia yang disalurkan PT Kensur Utama untuk bekerja di Timur Tengah. Hingga kini, Baris Krimabes Polri masih mengembangkan kasus tersebut dan mengejar pemilik perusahaan yang diduga telah melakukan tindak pidana penjualan orang.